Halo teman-teman kembali lagi di channel saya, di channel kurniawan tutorial. Sebelumnya channel ini ada baiknya teman-teman terus lanjut tangan secara bersih dan secara kesehatan, terus datang channel ini di rumah saja. Nah berita datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Realme ya. Nah Realme menuncurkan smartphone Android terbaru dari seri C ya, dilansir dari seller.id. Nah Realme C20 resmi dipasarkan, harganya terjangkau. Nah ini adalah produk terbaru dari seri C yang terdahulu ya. Nah penelitiannya yaitu, Realme telah memperkenalkan ponsel baru dari jajaran C seri yang terjangkau. Dan pasar pertama yang melihat ponsel tersebut adalah VR6 dan kemungkinan besar konser terbaru itu akan muncul juga untuk pasar Indonesia. Dari segi kemampuan yang dibawahnya, Realme C20 yang kini hadir dengan chipset Helio G35, menjalankan sistem operasi yang R10 serta 2x RAM 2GB, bersama penyimpanan terkenal 32GB. Lalu juga mengusung LCD 6,5X dengan resolusi HD+, dan juga membawa resolusi HD+, 720x1600px yang biasa digunakan pada pasar Realme C seri. Kemudian juga seperti meneruskan tradisi C seri sebelumnya, pada bagian layar C20 mengusung konsep layar poni tipis atau net di bagian tangannya. Sebagai kedudukan kamera depan beresolusi 5MP, sedangkan pada bagian belakangnya terdapat kamera tunggal beresolusi 8MP bersama LED-LED. Di bagian belakang juga terdapat. Tepat di bagian bawah kini terdapat lumpang speaker, sedangkan bagian bawahnya memiliki jack audio 3,5mm, mikrofon dan port micro USB. Selain itu, smartphone tersebut akan dibekali baterai, berkapasitas 5000 mAh, dan mendukung pengisian daya 10W. Diketahui smartphone ini akan hadir dengan varian warna biru dan hitam untuk pasar Vietnam, dan dibanderol terjangkau seharga 2.690.000.000 Vietnam, atau sekitar 1,6 juta rupiah. Tadi pungkiri, Realme C-series sepak terjangkau cukup monster di pasar ponsel murah. Di India, berdasarkan laporan perusahaan ponsel series ini telah laku sebanyak 7,5 juta unit. Sedangkan di Indonesia, C-series sendiri menjadi salah satu yang menggambang penjualan brand ponsel asal China. Realme secara komulatif telah mengirimkan lebih dari Rp50 juta smartphone pada akhir kuartal 3 2020. Yang menjadikannya sebagai tawur pasitas brand dengan berhasil menghapalkan 50 juta pengiriman sejak selinjurban. Dengan hasil yang menunjukkan ini, Realme menunjukkan pertahanan yang luar biasa. Karena berhasil menampilkan merek smartphone terkemuka yang berdua lazir, seperti Samsung, Apple, Huawei, dan Xiaomi. Kemudian, meski baru, Realme saat ini berhasil masuk menjadi top 5 smartphone brand di Filipina, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Di Eropa, Realme terus berkembang dan berhasil masuk dalam daftar top 5 smartphone brand di Rusia. Serta menjadi salah satu merek top 5 di beberapa pasar maju seperti Australia dan Singapura. Nah, tadi adalah berita yang datang dari produk Android ternama ya. Produk smartphone Android ternama yaitu Realme ya. Yaitu Realme C20 resmi dipasarkan harganya terjangkau. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya. Agar selalu mendapat notifikasi terbaru tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar channel saya terkembang. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya.